Oke, bertemu lagi dengan aku, Iksan Juni. Di video ini, aku bakal ngasih tau kalian gimana caranya mengganti phone untuk HP Xiaomi. Jadi, kalau kita buka setelan itu, di setelan bawaan HP Xiaomi ini gak ada pengaturan untuk mengubah phone bawaannya. Jadi, kalau kita buka di tampilan ini, yang ada cuma pengaturan untuk ukuran teksnya aja. Untuk yang sangat kecil, kecil atau mungkin besar. Untuk pengaturan jenis phonenya itu gak ada. Jadi, kalau kalian mau mengubah phone HP Xiaomi itu, kalian tinggal download satu aplikasinya aja. Ini namanya aplikasinya iPhone. Kalau misalnya kalian udah download, kalian bisa langsung buka aja. Nah, disini banyak jenis-jenis phone yang bisa kita download ya. Serserah kalian mau kalian download yang mana, yang suka hati kalian aja lah yang mau yang mana gitu kan. Misalnya, aku pengen Alexander ini lah ya. Alexander ini. Oh, ini aku download misalnya. Belum aku download misalnya yang di Perancis. Disini ada banyak ini. Yang ini dari Inggris, dari Perancis, Spanyol, Arab, terserah yang mau yang mana gitu ya. Misalnya dari Perancis, misalnya yang ini ya. Aku membagi yang download ini ya. Carleton. Carleton ya itulah. Jadi, tekan tinggal pilih aja unduh. Tunggu sampai proses downloadnya selesai. Itu gak terlalu besar. Cuma 80 KB ya. Nah, jadi gak terlalu besar. Jadi, ya bentar lah ini koneksi internetnya aku ngomong dulu. Jadi, misalnya udah di-download gitu ya. Udah di-download, nanti kalian tinggal cari di sini aja yang dimiliki. Terus, pilih yang di-unduh ini. Nah, ini dia. Ini phone-phone yang udah aku download. Nah, ini tadi yang udah di-download tadi. Nah, misalnya kalau udah di-download, tinggal dipilih atur. Misalnya aku pengen atur phone yang mana ya. Misalnya yang ini. Yang Georgia Bell. Jadi, oh iya. Jadi sebelum kalian mengatur ini. Atau mengganti phone-nya ini. HP Xiaomi kalian tuh udah harus nampilkan root akses ya. Atau sudah harus ter-root. Jadi, kalau HP-nya belum di-root. Kalian bisa lihat di video tutorialku sebelumnya. Itu ada cara nge-root HP Xiaomi. Itu lengkap, step by step. Jadi, kalian ikutin aja langkah-langkahnya dari awal. Itu dijamin 100% berhasil nge-rootnya. Jadi, kalau misalnya HP kalian sudah di-root. Bisa lanjut aja. Tekan atur. Jadi, nanti kalau misalnya udah kayak gini. Oke kan aja. Nanti setelah di-oke. Dia langsung restart secara otomatis ya. Di sini aku akan di-shop. Nah, ini dia. HP-nya udah aku restart ya. Udah di-oke kan. Jadi, bisa kita lihat nih. Phone-nya udah berubah total ya semuanya ya. Kalau misalnya kita buat pesan. Misalnya disini. Kita ketikkan apa aja gitu. Nah, ada. 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 Sudah berubah kan phone-nya ya. Tadi lagi. Ya, mungkin cukup demikian tutorial cara mengganti phone-nya. Semoga video ini sangat bermanfaat untuk kalian yang menonton. Jangan lupa like dan subscribe channel aku. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye.